oke baiklah jumpa lagi bersama saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tanan berdiri semoga banyak rezekinya ya buat teman teman oke di video kali ini dan perjumpaan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kami dalam melangsir buah dan panen sawit ya teman teman ini kami panen sawit di rawa ya teman teman ini anggota panen saya ya teman teman saya panen sawit si sendiri dan disini saya bertugas sebagai pengelangsir dan untuk melangsir dari kebun sampai ke pabrik ya teman teman kalau untuk panen dan menurunkan buah itu tugas para para pemanen ini ya teman teman kami saling bekerja sama disini nah ini untuk menyebrangnya sendiri dan jika banjir atau tidak banjir biasanya ya seperti ini ya teman teman jadinya butuh usaha keras disini nah ini untuk daerah perawaan seperti ini ya teman teman memang untuk hasilnya sendiri untuk sawit daerah rawa seperti ini tak perlu dipupuk kita akan mendapatkan hasil yang sempurna ya teman teman karena dia selalu berbuah tapi tergantung juga kita menggunakan bibit unggul atau tidak ya teman teman jika bibit cabutan ya agak susah juga untuk menghasilkan buah nah ini dia untuk daerah perawan teman teman harus hati hati karena banyak sekali ular seperti ini ya bersembunyi di bawah pelupah pelupah atau di bawah rumput rumput ya teman teman nah untuk teri itu kita akan panen nah ini cara kami untuk mengelangsir buah ya teman teman nah seperti ini kita menggunakan kereta gantung yang untuk kita menyebrang tadi ya teman teman nah seperti ini setelah dilangsir menggunakan motor kemudian kita naikkan untuk motornya ini sendiri ya teman teman dia lewat jari jembatan dari sebelah ulu sungai ya teman teman ada jembatannya dibuat oleh kakak saya ada jalur jembatan kayu jadinya untuk mengantar buah atau lewatnya motor ya aja lewat motor aja mobil tidak bisa ya teman teman itu juga tempat mengelangsir nah jika-tika mengelangsir lewat sana jarak tempuhnya untuk para pengelangsir terlalu jauh jadinya kita untuk memotong atau meringkas jalur kita lewat sini ya teman teman nah seperti ini untuk produktivitasnya aja lumayan kemarin kita untuk dapat ton AC nya untuk daerah sini aja kita mendapatkan 5 ton ya teman teman dengan pada zaman sekarang ini buah sulit ya masih kita mendapatkan segitu kalau untuk produktivitas sendiri untuk sekarang ini adalah untuk sawit yang rendah lumayan bagus ya teman teman jika untuk sawit yang tinggi keluar buah pun masih kurang ya tidak menyusun nah seperti inilah kegiatan kami ya teman teman mungkin bisa terinspirasi buat teman teman jika teman teman mempunyai lokasi yang menyebrang sungai atau daerah perawaan seperti tempat saya ini ya teman teman dibikin seperti ini saya untuk berbagi pengalaman saja jika kita membuat istilahnya jembatan untuk jalur seperti ini ya lumayan jauh ya teman teman nah kita lihat saja lumayan jauh dan lumayan panjang dan membutuhkan modal yang cukup besar dan tidak sesuai dengan luas lahan untuk luas lahan sendiri punya saya ini ya kira-kira ya kalau nyampe satu kapling ya nyampe karena setiap banjir pasti ada pohon atau pohon sawitnya ada yang terjatuh ke sungai jadinya semakin lama semakin berkurang ya teman teman ya bertubur sabar saja tapi memang untuk hasil daerah perawaan seperti ini memang enak oke teman teman inilah hasil panenan kita hari ini lumayan cukup bagus kira-kira ini ada satu ton setengah lah perkiraan ya segini satu ton setengah dari sawit kecil kita panen sawit kecil tadi sudah panen di rawa juga panen sawit kecil ini buahnya kecil-kecil memang jenis paritas PPKS lumayan ayo kita akan antar ke pabrik langsung agar tidak terlalu susut ya teman teman karena cuaca panas sekali teman teman